Putri Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasru Asri alias Loli membantah gosip yang mengklaim bahwa kekasihnya, Fadel Bajideh tengah berselingkuh. Menurutnya, sang kekasih merupakan sosok yang tidak mungkin meluangkan waktunya untuk berselingkuh dengan perempuan lain. Loli bahkan menyebutkan sederet sifat-sifat terpuji Fadel di mata dirinya. Baginya, Fadel merupakan tipe family man yang kerap menghabiskan waktu bersama keluarganya, sehingga Fadel tidak mungkin sempat berselingkuh. Lebih lanjut, Putri Sulung Nikita Mirzani tersebut lagi-lagi menekankan bahwa kekasihnya tersebut kerap menghabiskan waktu bersama keluarganya. Gadis yang sedang menempuh pendidikan di Inggris ini menyebut jika dirinya menuliskan hal itu bukan bertujuan untuk membela Fadel, namun hanya untuk mengungkapkan perasaannya setelah menjalin hubungan asmara dengan Fadel selama lima bulan. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia belak-belakan mengungkap rasa percayanya pada Fadel. Selain itu, Loli juga mengungkap fakta dibalik perempuan yang mengaku dikirimi pesan oleh Fadel. Menurutnya, perempuan itu hanya ingin numpang tenar pada mereka berdua. Untuk diketahui, gosip Fadel berselingkuh ternyata bermula dari viralnya tangkapan layar yang memperlihatkan chat dari akun yang diduga Fadel mengirim pesan ke salah satu selebgram cantik bernama Hana Shahab. Dalam tangkapan layar tersebut, diketahui Fadel mengajak Hana ke salah satu mal, namun selebgram cantik tersebut menolak ajakan kekasih Loli tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.